Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan memastikan stok BBM Nasional untuk mengantisipasi kebutuhan mudik dan arus balik mudik pada lebaran tahun ini aman. Menurut Jonan, cadangan operasional BBM cukup untuk kurang lebih 22 hingga 28 hari. Pemerintah dan Pertamina akan melakukan pemantauan langsung kesiapan pasokan BBM dan LPG di berbagai daerah termasuk di Jakarta dan Jawa Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, selain pentingnya ketersediaan BBM selama masa mudik dan arus balik mudik lebaran, hal lain yang tak kalah penting adalah distribusi BBM ke sejumlah daerah di tanah air. Pertamina akan mengikuti pola pergerakan arus mudik dan arus balik. Yang tiap tahun memang ada perubahan sih sedikit-sedikit ya, satu polanya, yang kedua lokasinya. Jadi akan disesatkan bahwa termasuk daerah-daerah yang remote atau daerah-daerah yang terpencil, yang banyak saudara-saudara kita itu melakukan kegiatan mudik dan balik, nanti itu terjamin pasok BBM-nya. Sementara itu, PT Pertamina melakukan sejumlah persiapan mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak pada kedaraan yang terkena macet saat arus mudik lebaran 2017. Salah satunya dengan menciptakan satgas BBM, yaitu armada motor penjual BBM keliling di sejumlah ruas tol. Setiap satgas BBM akan membawa BBM dalam kemasan 5 hingga 10 liter. Bahwa disarankan semua pemutih yang menggunakan kendaraan pemotor atau yang nanti kembalinya itu harus balik itu, agar mengisi BBM itu di tankinya itu secara penuh. Ini penting. Kenapa? Supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya macet yang terpanjangan dan sebagainya, itu tidak kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Jadi itu satu. Yang kedua, itu antisipasi tambahannya itu, tadi Pertamina juga sangat kreatif membuat motor ya, motor terus diisi BBM, apa namanya, tabung-tabung BBM yang kecil gitu, mungkin 50 literan dan sebagainya, dan juga ada tabungnya 1 liter, ada yang 2 liter untuk sepeda motor, itu yang keliling nanti ya, di kantong-kantong kemacetan atau di kantong-kantong yang diantisipasi itu, pergerakannya itu bakal lambat sekali. Ketahanan stok BBM dan LPG secara nasional oleh Pertamina untuk mudik dan arus balik lebaran diantaranya adalah Premium 24 hari, Solar 26 hari, Dex 37 hari, Aftur 22 hari, LPG 16 hari, Pertamak 24 hari, Pertamak Turbo 22 hari, dan Pertalite 21 hari. Yana Rahmadina, Riki Rusdiana, Berita 1, Jakarta.